Kegandasan Ronaldo Kota dalam pertandingan uji coba pertama timnas Indonesia U23 di Korea Selatan mendapatkan soratan dari media Vietnam. Sedikit tawar timnas di ulangan atas Andong Sainz Kolek dengan skor 4-2 di Amengi Football Field, Korea Selatan pada Kamis 21 April 2022. Bawa timnas Indonesia U23 pesta gol di Korea, media Vietnam seroti keganasan Ronaldo Kota. Uji coba dilakukan oleh pasukan Shin Taeyong demi memantapkan tim jelang bergulirnya SEA Games 2021 di Vietnam pada Mei 2022 mendatang. Timnas Indonesia U23 diketahui berada di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Hal itu membuat lagau dicoba skuad Garuda mendapatkan pantauan dari beberapa media Vietnam, seperti Soha.VN yang takjub dengan keganasan Ronaldo Kota. Meski menjadi cadangan dari baru masuk ke babak kedua, dia sukses mencetak gol pada menit ke-88. Berkat aksi pemain yang masih berusia 17 tahun tersebut, Soha.VN sampai takjub dan menganggap kalau Ronaldo bisa menjadi ancaman serius bagi Vietnam DC Games 2022 mendatang. Ronaldo bantu timnas U23 kalahkan pelajar Korea, dia bahkan kirim tantangan ke Vietnam U23, tulis Soha.VN. Ronaldo Kota dan Irfan Jauhari mencetak dua gol di penghujung pertandingan untuk tim asuhan pelatih Shin Taeyong, imbuhnya. Aksi para pemain timnas U23 ini pun tampaknya membuat takjub media Vietnam, khususnya yang dilakukan Ronaldo Kota. Sebab Andong Science Kulik sendiri dinilai merupakan lawan yang memiliki kualitas. Pada 21 April, timnas Indonesia U23 melakoni pertandingan persahabatan melawan Andong Science Kulik dalam persiapan menuju SEA Games 2021, tulis Soha.VN. Ronaldo Kota adalah pemain menjanjikan Indonesia U23. Puji Soha.VN untuk Ronaldo Kota. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 memang akan bersuah dengan Vietnam di babak fase grup. Mereka bergabung di grup A bersama Myanmar, Filipina, dan Timor-Leste, hanya juara runner-up yang lolos ke semifinal SEA Games 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.